hai 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya gimana keadaannya sehat kita ketemu lagi di kelas 9 dengan keadaan dari lagi mudah-mudahan meskipun daring kalian enggak boring ya Nah untuk pelajaran kelas 9 nih kita masuk ke bab pertama karena baru ketemu ya sama ibu bab pertama di seni lukis Nah untuk pelajaran seni budaya kita ada 16 bab sama seperti kelas 8 dan ke 7 ada 16 bab terdiri dari seni lukis terus ada ada seni patung seni grafis seni rupa pameran ya pameran seni rupa kemudian ada musik entah itu solo atau kelompok atau apa dan sebagainya kemudian ada musik juga nanti ada musik apa Melodi sama ritmi kemudian nanti ada tarik juga sama kelas 9 itu di drama musikal Oke kalau kemarin kan kita belajar pantomin ya untuk yang apa peragaan Oke seni lukis nah disini ada peta konsepnya seperti biasa konsep dan unsur seni lukis kemudian ada prinsip seni lukis ada teknik ada teknik seni lukisnya kemudian ada prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan untuk yang kemarin kita balik lagi ke kelas 8 kelas 8 kemarin kalian sudah belajar melukis ya melukis tentang apa Hai tentang apa kemarin kelas 8 asal baru yang di tas tabu di tas yang lukis di tas apa di kanfas Oh iya di kanfas iya udah lupa ya udah satu tahun masih kemarin di kanfas ya di kanfas nah kalau yang kelas 7 itu baru di tas nah karena memang ada bahan tekstil juga disitu ada apa kegunaannya nah kemarin menggambar apa nih Hai coba menggambar apa kemarin sebelum kita eh apa apa lanjut ke materi yang kelas 9 biar nyambung Hai kayak pemandangan tubuh langit pemandangan alam benda alam benda itu pasti dulu Hai ayo model ngomong model Bu Hai apa aja di bab 1 Hai lupa ya kemarin menggambar model ya betul menggambar model nah untuk sekarang kemarin kan ada teknik ada teknik ada teknik apa ducel busir kemudian ada arsir betul ya Nah untuk sekarang nih ada konsep dan unsur seni lukis seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa dua dimensi Hai nah untuk seni lukis Hai kenapa ini ya Hai sebentar apa di waktu gitu Hai begini kelihatan Hai gini dia soalnya pindah-pindah ternyata Iya nggak bisa di beda-beda bisa nih ya Hai kayaknya di waktu gini teh Hai hal-hal hal ini aja ya Nah untuk seni lukis Oke yang datang tatap muka boleh ditulis dari peta konsep untuk yang di rumah juga silahkan langsung aja ditulis dicatat jadi biar sambil menyimak kalian juga sambil menulis ya mencatat nah disini peta konsepnya silahkan ditulis dulu Hai nanti kita akan belajar empat unsur ini ya ada konsep sama unsurnya ada prinsip seni lukisnya nah kemudian tekniknya nih kita ketemu lagi di teknik di kelas 9 kemarin di kelas 8 juga ada beberapa teknik juga kemudian ada prosedur berkarya seni lukisnya Hai oke lanjut ya seni lukis seni lukis ini merupakan salah satu cabang dari seni rupa dua dimensi nah melukis merupakan sebuah kegiatan membentuk gambar dengan menggunakan pulpen pincil kuat dan sebagainya baik dengan warna maupun tidak nah untuk gambar nah gambar tersebut diharapkan dapat mengekspresikan recording in progress mengekspresikan berbagai makna atau nilai subjektif dibanding menggambar melukis lebih cenderung mengekspresikan jiwa di pelukisnya nah melalui media ungkap dan teknik penggarapannya berdasarkan prinsip-prinsip seni rupa jadi kalau menggambar dengan melukis itu bedanya kalau menggambarkan kita bisa aja kita asal aja menggambarnya gitu kalau melukis kan kita harus perlu menggunakan rasa juga ya nah karena memang melukis ini perlu inting gitu perlu oh ini kurang-kurang ini ini kurang warnanya ini atau ini mencung sedikit atau kayak gimana gitu nah kalau melukis kan gitu ya nah jadi untuk melukis dan menggambar itu bedanya di situ oke kemudian nah ini ya ini untuk poinnya bisa pakai pincel, vope nah ini untuk sketch tak biasanya pakai pincel dulu nah pincel juga ada beda-beda ya tipenya ada 2B, ada HB gitu dan kegunaannya juga sama beda-beda oke sampai sini untuk seni lukis ada yang mau ditanyakan jadi kalau melukis juga kita ada makna tersendiri ya gitu, apalagi kalau lukisannya abstrak nah itu kan kalau lukisan abstrak harus yang tahu itu si pelukisnya gitu, jadi kita sebagai penikmat gambar itu hanya keindahannya saja gitu untuk maknanya itu hanya pelukis yang tahu oke, kemudian kemudian sudah belum? oh atasnya ya gak kelihatan oke, sip nah ini ya yang tadi konsep dan unsur seni lukis kemudian ke prinsip, ke poin B nah prinsip-prinsip dasar seni rupa pada hakikatnya menunjang semua unsur seni lukis yang telah diuraikan sebelumnya nah unsur-unsur tersebut kemudian bersatu menjadi sebuah karya bernilai seni nah dalam seni rupa terdapat prinsip-prinsip dasar yang umum diketahui prinsip tersebut antara lain iramanya ada gradasinya, penekanannya, kesatuannya, keseimbangan, keselarasan kemudian penekanan dan komposisinya nah jadi untuk corak seni lukis ini kita juga harus mengetahui harus bisa, ih gimana nih kalau misalkan mau lukisannya agak tebal berarti harus sedikit penekan kalau misalkan lukisannya pengen agak sedikit tipis berarti jangan di tekan seperti itu nah untuk coraknya corak seni lukis adalah gaya melukis setiap pelukis yang menjadi ciri khusus nah setiap pelukis ini memiliki ciri-ciri yang berbeda corak yang berbeda nah pemilihan corak lukisan ini mewujudkan keunikan yang membedakan pelukis satu dengan pelukis yang lain keanekan agama corak seni lukis juga dapat dikelompokkan menjadi tiga yang pertama ada representatif atau nyata nah yang kedua ada deformatif atau mengubah bentuk dan yang ketiga ada abstrak nah ini yang akan kita bahas untuk coraknya jadi ada tiga corak ya tadi yang pertama corak apa ada nih di layar represent relatif atau nyata ya jadi gambar atau lukisannya nyata kemudian deformatif atau mengubah bentuk dan yang ketiga ini yang tadi abstrak yang hanya tahu maknanya ini hanya tahu si pelukisnya aja gitu oke sampai sini sudah paham atau perlu diulang perlu diulang sama yang ini prinsip yang representatif itu nyata nanti kita bahas sepresentatif itu nyata atau tidak merubah kaedah atau tidak merubah bentuk dari si gambar asli gitu ya kemudian deformatif nanti kita akan bahas ketiga corak ini sana sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk prinsip-prinsipnya ibu kalau deformatif itu apa bu nanti kita akan bahas ya untuk deformatif representatif kemudian abstrak jadi ini untuk prinsipnya dulu nah untuk prinsip ini apa namanya prinsip dasar ya itu ada beberapa tingkatan juga untuk melukis ini kita ada iramanya nah kalau misalkan kalian lihat di beberapa YouTube itu yang suka melukis itu suka ada iramanya suka ada irama tersendiri gitu nah kemudian ada gradasinya jadi setiap gambar itu pasti ada gradasi warnanya kalau misalkan mawar nih mawar antara warna merah dengan warna pink biasanya warna pink itu lebih tidak terlalu tebal nah kemudian ke warna merahnya itu lebih tebal gitu kemudian ada penekanannya nah yang tadi kalau kalian misalkan mau menggambar atau misalkan membuat sekeca dulu itu tidak boleh di tekan tapi di awang-awang lah apa ya namanya hmm biasa aja gitu jangan ditekan gitu nah kemudian untuk apa ada keseimbangannya ada kesatuannya juga ada keselarasan nah keselarasan juga disini kalian bisa memilih misalkan mempadu padankan warna atau keselarasan antara kalian misalkan mau menggambar koala nah disitu ada makanannya nah disitu ada misalkan rumput-rumputannya jadi keselarasan antara si gambarnya kemudian komposisinya dan penekanan untuk prinsip sudah cukup sudah paham kita lanjut ke corak yang ketiga ini representatif deformatif deformatif sama abstrak oke dilanjut ya nah corak representatif tadi sudah ibu sebutkan nih apa itu corak representatif coba nyata atau baru aja tadi ibu bilang tidak merubah bentuk yang ada oke siapa itu awliya rahmi terima kasih tidak merubah bentuk yang ada jadi sesuai oke disini carak representatif dalam seni lukis nih contoh dari gambarnya atau dari lukisannya dalam seni lukis diartikan sebagai penggambaran yang menyerupai atau meniru bentuk alam nah dengan kata lain sesuai dengan kenyataan atau lukisan sesungguhnya nah disini sama banget persis ya ada buah-buahan ada ibu-ibu yang lagi milih buah ada yang lagi transaksi jual beli gitu terus kemudian ada gubuk-gubuknya juga kelihatan sama nyata gitu ya kemudian apa namanya nah ini ya jadi memang tidak merubah bentuk asli jadi ini mah pure aja kalian kalau misalkan mau melukis dengan carak representatif berarti harus sama persis dari mulai tadi ya balik lagi ke prinsipnya nah dari mulai gradasi warna bisa dilihat disini ada putih sama abu-abu nah abu-abu itu menandakan bahwa si payungnya itu ke dalam gitu jadi terlihat agak menghitam gitu kemudian dari apa nih ada bobokok nah si bobokoknya itu dalamnya hitam kemudian luarnya coklat muda gitu dan sebagainya buah-buahan juga sama nah jadi gradasinya harus di apa namanya diperlihatkan untuk corak representatif kemudian sampai sini untuk corak representatif ada yang mau ditanyakan sudah paham sudah paham karena masih banyak ini oke corak deformatif nah disini corak deformatif ada yang tahu apa nih corak deformatif ayo corak deformatif mengubah bentuk mengubah bentuk siapa tadi Zahira mengubah bentuk kemudian ya ya tidak apa betul terus ada lagi oke kita bahas ya untuk corak deformatif nah disini corak deformatif menunjukkan adanya perubahan bentuk betul tadi kata Zahira dari objek sebenarnya nah perubahan bentuk ini dilakukan untuk mencari bentuk baru misal eh namun bentuk baru ini tidak meninggalkan bentuk aslinya jadi tidak seutuhnya gitu dia melukis apa ini gambar pohon nah gambar pohon gambar pohon kan bukan bukan kayak gini ya kalau aslinya gitu nah tapi untuk corak deformatif ini gambar pohonnya lebih simpel gitu tapi kelihatan bahwa ini tuh gambar pohon gitu dan manusia kayak gitu jadi untuk deformatif ini merubah bentuk tapi tidak seutuhnya masih ada apa objek masih ada bentuk dari objek yang asli misalnya lukisan wayang merupakan gubahan atau perubahan dari bentuk manusia nah kemudian lukisan pohon juga pohon hayat merupakan gubahan dari perubahan bentuk tumbuhan oke ini contoh dari lukisannya kelihatan ya ada yang mau ditanyakan untuk deformatif nah untuk yang tadi representatif itu tidak sama sekali ya tidak sama sekali mengubah bentuk jadi sesuai aslinya nah kalau yang deformatif ini mengubah bentuk tapi tidak meninggalkan gambar atau bentuk aslinya oke kita lanjut ke corak abstrak nah abstrak nih ada yang tahu abstrak? gimana yang lukisannya acak-acakan yang lukisannya acak-acakan yang lukisannya acak-acakan gimana? yang sudah jauh yang sudah jauh meninggalkan bentuk sebelumnya yang sudah jauh meninggalkan bentuk sebelumnya oke gimana Aisyah? mengekspresikan jiwa jiwa si pelukis oke betul ketiga-tiganya terima kasih nah untuk corak abstrak corak abstrak adalah lukisan yang sudah jauh betul meninggalkan bentuk asli bentuk alam ya atau bentuk nyata lukisan abstrak bentuknya sulit dikenali karena untuk mengenalinya diperlukan pengamatan dan pemahaman yang agak lama nah abstrak dapat diartikan substansi sari atau substansi nah oleh karena itu lukisan bercorak abstrak bukanlah pekerjaan yang mudah dari sisi ide atau gagasan namun dari sisi teknis lukisan bercorak abstrak ini lebih mudah dibandingkan lukisan bercorak lainnya nah meskipun emang gampang ya menggambarnya gitu cuman sesuatu tadi kata anak-anak juga apa coret-coret aja gitu ya gitu terus betul tadi kata siapa Zahira merubah bentuk kemudian kata Clarissa eh siapa tadi Clarissa ya kata Clarissa itu jauh meninggalkan dari bentuk aslinya kemudian kata Aisyah itu apa ekspresi mengekspresikan jiwa si pelukisnya gitu meskipun mudah tetap aja gitu ya kita harus mengetahui apa sih ini kita tuh mau buat lukisan abstrak tuh maknanya apa gitu enggak cuman sekedar kayak coret-coret aja gitu ya jadi harus beserta maknanya untuk abstrak ada yang mau ditanyakan atau sudah mengerti sudah paham oke mengek 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 nah untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik nah disini ada beberapa teknik nih ya teknik dan media seni lukis oke nah disini ada poin silis ada tempra ada plakat ada akwarel dan ada spray yang kemarin kalian lukis itu jenis teknik apa sih yang kalian lukis di ini ya di kanvas di frame kanvas teknik apa nih dari akuarelmu akuarel kemudian ada lagi coba dibaca dulu dilihat dulu untuk tekniknya nih ada lima ada lima teknik disini pelakat 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 ada lagi spray kemudian ada lagi yang kemarin kalian gambar nih ibu bawa contoh untuk kelas 8 nah terlihat ada ibu tuh nyari lukisan Ahna lukisan Aisha kemudian siapanya tadi tapi belum yang ketemu Aisha aja jadi ini ibu perlihatkan lukisan dari siapa Aisha Nur Nasiti ya kemarin di kelas 8A nah untuk lukisan ini coba menggunakan teknik apa poin tilis kah titik-titik lukisannya bukan 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 ya temprat teknik dengan cara pengeringan cepat media pada media lukis permanen ya bukan pelakat teknik ini dengan bahan cat akrilik cat air juga cat minyak dengan sapuan warna yang tebal atau kental sehingga hasilnya tampak gelap ya pelakat bukan gimana nih atau akwarel pakai cat air bahannya kemudian hasilnya tembus pandang atau spray pakai cat air juga nih tapi disemprot pelakat bu pelakat betul betul ya oke untuk lukisan kemarin kelas 8 yang kalian lukis itu di rumah menggunakan teknik pelakat betul karena disini ada kalian menggunakan bahan permanen juga ya termasuknya kemudian menggunakan cat akrilik betul ada sapuan warna tebal ada yang tebal ada yang tipis gitu ya kemudian apa catnya juga ada yang kalau mau tipis dicampur air kalau mau tebal nggak usah dicampur gitu ya nah oke betul untuk kemarin lukisannya kalian menggunakan teknik pelakat nah oke kita bahas ya poin tilis disini teknik yang menerapkan cara melukis menggunakan titik-titik berbeda di sebuah eh ya di sebuah pola untuk membentuk sebuah gambar kemana nih ya teknik poin tilis nah tokoh yang mengembangkan dari teknik ini adalah tokohnya ada yang tahu untuk tokoh poin tilis namanya Georges Georges apa gitu ya Georges Georges nulisnya Georges dan Paul nah pada tahun 18 86 dari teknik impresionisme tadi ibu ngedadak bikin karena enggak ada contohnya sengaja jadi ibu contohkan saja untuk poin tilis seperti ini ini untuk kelihatan 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 ya ini ini teknik poin tilis nah karena disini merupakan gabungan gabungan dari titik-titik sebenarnya ini gampang cuman kalau dilakuin itu cocok banget buat orang-orang yang mager gitu ya kalau gabung tuh udah aja bikin gitu ya nah karena ini kumpulan dari titik-titik nah untuk poin tilis ini cara buatnya kalian bisa bikin sketch seperti biasa sketch untuk apa membuat gelas nah bisa kalian sediakan dulu kertas hapi es alat dan bahannya ya kertas hapi es kemudian pincil pidol pidol juga harus dua pidol yang untuk whiteboard besar sama pidol yang kecil yang biasa yang kalian untuk mewarna untuk apa menggambar nah disini kan eh gambar dulu sketsanya seperti biasa tarik garis lurus ke bawah kemudian garis lurus ke samping untuk apa kalian menggambar harus pakai sketsa kenapa setiap menggambar kalian harus pakai sketsa dulu coba setiap menggambar tuh pasti aja kalian harus pakai sketsa dulu kenapa coba kenapa kenapa biar sempurna ada lagi ada lagi kenapa kalian harus memakai pola atau memakai sketsa dulu karena untuk meminimalisir kesalahan pada penebal gimana jihan ya gambar coba boleh diulang untuk meminimalisir kesalahan saat penebalan gambar untuk meminimalisir kesalahan pada saat eh untuk meminimalisir meminimalisir apa kesalahan saat meng gambar atau saat menebalkan gitu ya jadi harus pakai sketsa saat menebalkan gambar bu nah oke betul jadi harus apa harus pakai sketsa itu biar meminimalisir kalau salah dalam menggambarnya atau salah dalam menebalkan menebalkan si gambarnya jadi kalian pakai sketsa dulu terus biar rapih juga gitu biar sempurna gambarnya sesuai yang kalian harapkan nah ini kan harus sama nih si buletan ini kanan kiri harus simetris jangan asimetris yang satu di sini yang satu di sini kan enggak ya nah gitu jadi harus pakai garis lurus dulu kemudian pakai lagi garis lurus ke bawah untuk menyamakan antara sisi kanan dan sisi kiri nah untuk gambar ini eh ada penekanan warna betul dimana yang warnanya lebih gelap ada yang warnanya terang gitu enggak biasa aja enggak gelap gitu ya nah ini tuh ada apa ya kemarin di kelas 8 itu ada di kelas 7 deh kalau enggak salah simetris dan asimetris kemudian ada unsur yang satu gelap terang nah jadi kelihatan bahwa si gambarnya ini oh yang ini kena sinar matahari yang ini enggak gitu kemudian ini contohnya ada buah fir nih buah fir juga sama ya yang gelap itu atau yang tidak terkena sinar matahari atau tertutup sama bendanya itu harus hitam full gitu yang terkena sinar matahari itu tidak usah terkena eh tidak usah kalian kasih titik-titik yang full hitam semua gitu enggak jadi harus ada untuk unsur gelap terang dan ada simetris dan asimetrisnya gitu itu untuk pointillis kemudian untuk teknik tempra nah disini teknik tempra itu contoh gambarnya ini tidak bawah ini cara teknik dengan cara pengeringan cepat pada media lukis permanen nah biasanya itu ada di lukisan dinding di lukisan dinding kalau kalian lihat sejarah ada pelajaran IPS ada ngebahas tentang eh bukan IPS sejarah kebudayaan Islam nah di SKI itu biasanya ada gambar-gambar tentang apa bangunan-bangunan kuno nah itu disitu ada lukisan-lukisan nah itu contoh dari lukisan dengan apa ini dengan teknik tempra gitu jadi suka ada di apa namanya tembok-tembok atau di rumah-rumah yang dulu itu suka ada lukisan yang kayak gitu ya kemudian ada di kalau sekarang itu kalian bisa lihat di rumah-rumah Bali itu masih ada gitu ya nah tembok-tembok yang memang diberi lukisan kayak gitu kemudian ada pelakat nih yang ketiga teknik ini dengan cara dengan bahan cat akrilik kemudian cat air juga cat minyak dengan sepuan warna yang tebal atau kontal sehingga hasilnya tanpa gelap yang tadi ya nah kalian kemarin melukis dengan teknik ini dengan teknik pelakat kemudian ada akuarel nah disini akuarel teknik melukisnya dengan menggunakan bahan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tembus kandang nanti kalian bisa cari untuk akuarel kemudian teknik spray nah lukisan ini dengan bahan cat yang cair yang disemprotkan dengan spray disebut teknik spray dan atau teknik temprot nah disini itu gambarnya juga ibu tidak melediakan jadi nanti kalian bisa cari googling ya googling untuk teknik spray juga sampai sini ada yang mau ditanyakan ibu bawa contoh lukisan salah satu lukisan dari kakak kelas kalian kemarin ini dia lukisannya terapun sel oke ini lukisan negeri dong oke nah ini termasuk ke dalam corak apa representatika deformatisnya pakai corak apa pakai corak apa atau pakai teknik apa coba corak apa deformatif dilihat lagi catatannya deformatif bukan representatif bukan ini ini lukisannya bagus bagus banget bagus banget ya nah ini lukisan dari teh yori yang kemarin yang kemarin yang kemarin ke 9 beliau punya kelebihan di apa seni lukis apa lukisan corak apa deformatif deformatif betul Aisha ini lukisan corak deformatif karena kenapa kenapa oke 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 tip ada perubahan bentuk tapi tidak jauh gitu ya dari objek asurutnya kayak kayak ini nih ini apa ini teh bukan baskom ya apa ini perahu perahu kecil ya perahu kecil ya nah kemudian ini ada hitam ini tuh air apa gimana air ya tapi hitam gitu oke oke kemudian ini ada apalagi nih yang tidak terlalu sama oke pokoknya contohnya ini ya untuk deformatif karena tidak meninggalkan bentuk asli tapi merubah tapi tidak meninggalkan bentuk aslinya untuk teknik ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan sudah cukup nah kemudian poin terakhir poin terakhir yang akan dibahas mengenai prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan nah seharusnya memang kalian juga sekarang melukis ya tapi karena keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan jadi nanti ibu cari yang lain untuk penugasan dari seni lukis nah disini prosedur membuat karya seni lukis melukis adalah langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam berkarya seni lukis prosedur melukis ada dua cara yakni teknik bahasa dan teknik kering untuk langkah-langkahnya sama apa apa namanya sebentar kita lihat di untuk teknik basah nih langkah-langkahnya siapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melukis kayak apa tadi pintil ya kertas gambarnya cat airnya kemudian tempatnya terus palet 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 itu tempat wadah wadah untuk cat ya kemudian kain lap kemudian pastikan objek yang akan dilukis sudah ada di pikiran atau di imajinasi jadi kan kalau mau menggambar itu harus dipikirkan dulu mau menggambar apa kadang-kadang ide itu suka datangnya munculnya tiba-tiba gitu ya kalian lagi mikirin apa yang digambarnya apa gitu nah atau objeknya ada gitu kalian lihat nih misalkan aku mau menggambar hand sanitizer nya gitu boleh berupa model sehingga jelas apa yang harus dilukis nah balik lagi ke kelas belakang kemarin kalian menggambar model ada yang menggambar bunga ada yang menggambar gua-buahan ada yang menggambar tumbuhan dan masih banyak kemudian buatlah seketa muncul lagi buatlah seketa objek lukisan dengan sapuan kuas pada bagian ujung dengan tipis tujuannya apabila terjadi ketidaksepatan dapat dengan dapat mudah diperbaiki tadi kata Jihan ya jadi untuk meminimalisir kesalahan saat menebalkan atau saat melukis selanjutnya bidang kertas yang akan diwarnai dibasahi dulu dengan air kesukupnya menggunakan kuas atau cat air terus dibubukkan cat airnya gitu dan sebagainya seperti itulah proses untuk menggambar yang kemarin itu untuk teknik basah kalau untuk teknik kering itu itu sama sih pakai minyak sama kanvas pakai cat minyak gitu ya kemudian benda pakai kanvas atau bahannya kemudian diwarnai dan begitu sama untuk apa namanya alat dan bahan untuk tekniknya sama disini pakai tinsil dulu disketain dulu oke selesai deh untuk materi seni lukis ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas untuk seni lukis sudah cukup coba untuk representatif apa itu representatif 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 mau ibu tunjuk atau mengajikan diri kaki representatif apa kaki apa itu representatif representatif oke yang sesuai dengan kenyataan itu untuk representatif deformatif transformatif siapa itu siapa itu siapa ini peh eca eca oke perubahan bentuk tapi tidak meninggalkan bentuk aslinya abstrak 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 mangga bentuk alam atau tidak nyata oke lukisan abstrak itu tidak nyata jadi apa namanya hanya si pelukisnya yang tahu makna dari si lukisannya itu gitu oke sampai sini alhamdulillah materinya sudah selesai untuk bagi satu untuk penugahan nah nanti ibu tunggu tugas kalian di classroom kalian membuat teknik membuat gambar bebas apapun mau orang mau benda mau flora fauna dan yang lainnya terserah apa iya pokoknya kalian sediakan kertas HPS A4 A4 kemudian kalian gambar satu buah gambar jangan lupa di sketsain dulu ya dengan teknik pointy dan teknik pointy yang tadi nih yang cuman titik-titik aja nah tidak tidak susah sebenarnya cuman perlu waktu lama gak lama juga sih ibu bikin ini berapa menit gitu ya enggak kok enggak enggak selama yang kalian bayangkan jadi tugasnya untuk kelas sendiran tugas pertama di hari pertama kalian harus membuat satu buah gambar bebas apapun tapi dengan teknik poin pilih harus ada sisi gelap terang ya harus ada sisi gelap terangnya kemudian kalau gambar benda kalian harus tahu nih posisi simetris asimetrisnya dimana kemudian hmm dimana kalian harus menebalkan titik titik-titik titik-titik ini terus banyak nah untuk alat dan bahan kalian cukup pakai dua bahan aja kalau mau pakai sidol yang berwarna juga boleh untuk tutorialnya kalian bisa cari di youtube banyak banyak banget untuk teknik atau cara menggambar benda apa gitu ya dengan teknik poin tulis itu nanti pasti muncul banyak kalau mau pakai sidol berwarna boleh lebih bagus kalau mau pakai hitam putih juga boleh biar tidak apa ya tidak terlalu capek kalau kalian pakai sidol yang kecil nah kalian dua pakenya sidol yang ini satu sama yang sidol yang kecil ada yang mau ditanyakan sampai sini nanti untuk materinya ibu share lagi di Google Classroom ya di Google Classroom kemudian penugasannya juga nanti ibu kasih tanggal ya deadline-nya sampai kepanin ada yang mau ditanyakan sampai sini cukup cukup yang lain yang daring di rumah ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup 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 bu cukup ya terima kasih yang sudah menyimak yang sudah hadir mudah-mudahan ilmu yang ibu sampaikan itu bisa bermanfaat bisa kalian kasih tangan ke orang lain gitu gitu kemudian tetap jaga kesehatan pokoknya jangan sampai sakit air minum pokoknya harus banyak harus sesuai dengan kebutuhan makan juga harus dijaga progresnya juga nah untuk minggu depan kita balik lagi ketemu lagi minggu depan entah itu ibu nggak tahu kalau misalkan di YouTube atau di Zoom bab 2 tentang seni patung jadi persiapkan atau kalian bisa googling dulu cari materinya dulu nanti kalau yang sudah tahu gampang kan ya untuk sharingnya gitu jadi bukan hanya ibu yang menyampaikan materi tapi kalian juga bisa menyampaikan materi dengan hasil yang kalian cari gitu ya jadi sebelum ibu bahas kalian bisa cari dulu tentang seni patung seperti itu karena tidak ada yang ditanyakan terima kasih sekali lagi tetap jaga kesehatan mudah-mudahan ilmunya atau materi yang ibu sampaikan dapat bermanfaat sekian dari ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum 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 salam roham-roham-roham23 terima kasih ibu terima kasih ibu terima kasih ibu selamat menikmati selamat menikmati